Terima kasih kalian sudah mengklik video ini Jika kalian ingin belajar trading gratis Kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini yaitu Cerberus Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini Atau bisa kalian download di playstore dengan nama Cerberus Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya Bagi yang gak punya akun Masukkan username kalian, password, nama, nomor hp, dan kode referral Setelah itu kalian klik register Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif Kode referral dikosongkan tidak apa-apa Setelah itu tampilannya akan seperti ini Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading Kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis Kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini Dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah Untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus Tinggal kalian klik tutorial Lalu arahkan ke Cerberus Dan kalian klik apa itu Cerberus Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit Jangan di skip Maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus Dan selamat menonton materi kali ini Salam Radius Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kali ini kita akan bahas tentang kemana ke arah harga Bitcoin khususnya di dalam bulan Januari Langsung saja, kalau misalnya kalian tanya exchange mana yang saya pakai adalah exchange wellcoin Kenapa harus wellcoin? Saya pakai wellcoin karena ada margin variasi Silahkan kalian cek deskripsi di bawah ini kalau kalian bertanya bagaimana keembatan margin variasi itu sendiri Sekarang harga Bitcoin kita memakai time frame 1 jam ya Ini mencapai harga 42.964 ya Dan ini kurang gimana gitu ya Sandis lah pergerakannya ya Dari 42.000 ke 43.000 begitu seterusnya Oke, nah dan kalau misalnya kita cek Bitcoin Dominance Bitcoin Dominance ini mencapai 50,99% Ini berturun terus ya beberapa hari ini ya 0,10 hingga 0,19 per hari ini ya Kita perhatikan kalau misalkan untuk minggu ini aja Untuk minggu ini aja nah Untuk minggu ini aja ini panen mentok-mentok di area 53% Dan seterusnya akan turun Kalau Bitcoin ini lebih dari 50% alias mencapai 49% Nah bisa jadi Bitcoin ini akan terlebih dahulu turun ya Dan kita cek di dalam point glass Kita cek liquidation mapsnya ya Kita scroll ke bawah Nah kemarin ini ada likuidasi kurang lebih sekitar 700 juta dolar ya Dan kemarin juga di area 42.000 padahal ya Di area 42.000 ini ada likuidasi yang cukup gila ya 350 juta dolar Dan sekarang ini ya masih normal-normal aja ya Setakat ini nggak ada apa-apa Dia Andreas kita seimbang 40-50 juta dolar long dan shortnya Nah ketika kita memperhatikan hal ini ya Bitcoin ini sedang cenderung terhadap arah turun Menurut saya kayak begitu ya Jika kita cek liquidation map Kita cek liquidation map Ini berada area flat di area sekitar ini 45.000 hingga area 47.000 Dan gini deh Kalau lu nanya Bang Lu nggak usah apa-apa sih bang Kasih gua waktu 5 detik biar gua paham tentang chart ini ya Oke gua kasih paham 5 detik ya 5 detik ya Kalau 5 detik kan berarti nggak rinci Kalau lu ngeliat peta seperti ini Ya binance liquidation heatmap seperti ini Yang lu lihat adalah gunung yang lebih besar itu biasanya akan dilikuidasi terlebih dahulu Saya membaca liquidation map dengan waktu 5 detik itu adalah gunung yang paling gede itu biasanya cenderung akan disikat dulu daripada gunung yang kecil Karena apa? Liquidasi yang totalnya kurang lebih 300 juta itu lebih Lebih apa ya Lebih nggak terlalu menarik lah daripada total liquidasi yang gunungnya lebih besar Kayak gitu ya Jadi kalau lu nanya Bagaimana cara membaca heatmap dalam waktu 5 detik? Gunung yang lebih besar itu arah kemana cenderungnya Jadi kalau misalkan gunungnya lebih besar yang merah Berarti ya cenderung lebih besar ke short daripada long Untuk di dalam bulan-bulan ini Oke Seperti itu ya Kalau di exchange juga sama Nah sedangkan kalau misalkan di dalam liquidation heatmap Beda ya liquidation map dan heatmap Dan kita bisa kombinasikan liquidation heatmap itu dengan order book Kalau liquidation heatmap ini tidak terlalu jelas ya Yang paling nyata itu biasanya adalah di dalam order book ya Dengan catatan tidak dicabut temboknya Tapi ada satu hal yang mungkin saya bisa kasih pertimbangan kalian Saya udah ngomong berkali-kali berjuta-juta kali bahwasannya Order book di dalam futures itu berbeda dengan order book di dalam spot Kalau di dalam spot order book yang terjadi itu biasanya rata-rata bisa dicabut Kalau futures dicabut itu cuma kecil mungkin hanya Jadi kalau lu nanya Bang order book kan bisa dicabut? Iya Kalau dalam kurun waktu spot trading Itu memang sangat mungkin Tapi kalau futures dicabut Itu berarti bukan dicabut temannya itu Tapi di liquid Ya di stop loss gitu Di margin call Jadi kalau misalkan orang mau cabut order book di dalam futures Itu berarti dia mau rugi ya Dia mau stop loss atau dia mau gitu Jadi pertimbangannya atau perbandingannya Sangat kecil order book bisa berubah di dalam futures Nah kalau kalian cek di dalam coin glass order book ini kan Mewakilkan 3 exchange besar ya Binance, Bitmax, dan OKEx Karena ya Tapi ini bisa suatu saat ganti loh Kalau misalkan kalian tanya Bang itu kenapa ada Bitmax, ada Binance, dan ada OKEx? Ini bisa ganti Yang diambil oleh coin glass adalah 3 exchange Dengan volume terbesar di dalam Bitcoin di seluruh dunia Jadi ini gak bisa selamanya Binance Gak bisa selamanya Bitmax Gak bisa selamanya OKEx Bisa aja tiba-tiba coinbase Bisa tiba-tiba MXC Bisa tiba-tiba Bybit, dan sebagainya Intinya ini adalah 3 terbesar Jadi kalau lo pertanyaannya Kenapa harus 3 orang ini? Karena dia mewakili following terbesar di dalam dunia ini Oke? Di dalam order date chart-nya Atau order book-nya Kalau kalian ubah ke angka 1 Maka akan timbul bukit-bukit seperti ini Di dalam angka 1 Kalau kalian nanya Memang bedanya angka 1, angka 10, dan angka 100 itu apa? Kalau angka 1 itu ibarat kata time frame 1 menit Jadi pergerakan angka ini bisa benar-benar begitu sadis Sedangkan kalau time frame 10 Berarti ini ya time frame 10 jam seperti itu ya Kalau kalian klik 100 Berarti itu time frame kurang lebih sekitar 4 jam atau 1 hari Seperti itu ya Nah kalau kalian nanya sekali lagi Mirip seperti liquidasi map tadi Gunung yang lebih besar itu cenderung akan di liquidkan terlebih dahulu Daripada gunung yang lebih kecil Apalagi perbedaan juga cukup sedikit-sedikit kan ya Di area 43.000 hingga 46.000 Ini total liquidasinya cuma sekitar Ini ya 13.700 Bitcoin Sedangkan di area 39.000 Itu mencapai harga Bitcoin-nya itu mencapai sekitar hampir 25.000 23.000-an ya Ini bisa kalian cek ya 23.000 Nah Persentase jarak interval ke 43.000 ke 46.000 kan nih Cuma 3.000 Nih 43.000 ke 39.000 Berapa tuh kan 3.000 4.000-an ya 4.000-an Kenapa? Kok bisa? Beda ya bang Disini nih kok cuma jaraknya sekitar 3.000 Kok disini jaraknya 4.000? Ini bukan masalah jarak antara lijau dan merah Tetapi Kalau misalkan sudah terlalu banyak flat Flat itu maksudnya seperti apa? Flat itu ya Yaudah lurus-lurus aja gitu Berarti tidak ada perkembangan Maka Yang ditampilkan itu adalah Batas dari Gunung tersebut Atau batas dari kenaikan secara Secara vertikal Kayak gitu ya Nah Kalau udah flat itu horizontal itu Biasanya gak akan diambat Nah Kalau kalian nanya Bang Apakah hal-hal Bitcoin di dalam minggu-minggu ini Atau di dalam bulan ini Januari Saya Kalau melihat Order di chart seperti ini Atau Bitcoin dominant ini Terus cederung-turun Dan ditambah lagi Adalah beberapa Fakes ETF ya Tapi lo pasti Bahkan komen Saya sangat positif sekali Saya yakin Di dalam Januari ini Bitcoin akan menyentuh Kepala 3 terlebih dahulu Oke Daripada Kepala 5 Nah pasti Menurut saya di dalam Januari ini Akan Kepala 3 Entah itu sekitar 35 ribu Atau 37 ribu ya Kalau realisisnya berapa bang Realisisnya itu pasti 39 ribu Itu udah pasti Udah pasti dalam minggu-minggu ini Pasti akan menyentuh 39 ribu Seperti itu ya Jadi pertimbangan lo Seperti apa Gini Lo boleh Lo boleh berespetasi tinggi Tentang Bitcoin Harganya akan naik Dan sebagainya Lo boleh mencari literasi Seperti yang video gue sebelumnya Lo boleh untuk Nonton seperti Timothy Ronald Ataupun dan sebagainya Kenapa harga Bitcoin akan naik Lo boleh Nonton-nonton literasi Seperti itu Tetapi Lo harus menyeimbangkan Sekali lagi Di dalam video ini Gue sampaikan Lo harus mencari Tiga orang Kiblat ya Kiblat pertama yang gue cari adalah Orang yang selalu bilang Bitcoin akan naik Ya Ya Tiba-tiba Donald Or Yang kedua adalah Orang yang bilang Bitcoin akan turun Layaknya YouTuber-YouTuber Luar negeri Dan orang yang bilang Bitcoin itu akan Berputar disitu-situ aja Seperti Iya sih atau saya Kalau lo nanya Sekali lagi Bitcoin akan kemana Bitcoin akan Bebas Kenapa ETF itu tidak Tanulur loh Untuk mendapatkan Profit Jadi Kalau lo nanya nih Akhirnya bagaimana Akhirnya Bitcoin itu akan Bolak-balik Seperti itu aja Maka dari itu Kenapa saya sarankan Kalian untuk Memperbaikan di dalam Bitcoin daripada Market-market Exchange lainnya Perkirakan yang Fluktatif dan Cukup tinggi Ini menyebabkan Kalian kesusahan Untuk memakai Leverage besar Sedangkan Adanya margin variasi Ini bisa mempertimbangkan Hasil kalian Dengan maksimal Oke Pilih bayangkan Saja Kita memakai Yang satu jam Tiba-tiba Ke 43.000 Ke 44.000 Dan begitu Seluruh Yang fluktatifnya Begitu kencang Kalau kalian memakai Leverage Tanpa margin variasi Sudah pasti margin call Daripada kalian profit Oke Seperti itu Kesimpulannya Video berdasarkan Hari ini adalah Bitcoin akan Ke kepala 30.000 Kenapa? Di dalam Liquidation Made dan Order Dechart Ini mengarah Terhadap Likuidasi Di arah 39.000 Dan Bitcoin dominance Juga Turun Secara signifikan Ditambah lagi Fundamental Kemarin itu Berusaha Adalah fake Karena ETF Itu Bukan good news Tapi normal news Oke So Kalau kalian Bersambut video ini Yang saya sampaikan Jangan lupa Klik like Comment Subscribe Logikannya Kalau kalian Gak subscribe Ngapain Saya buat Video lagi Dan Kalau Nanya Kapan Willcoin Ada Di dalam Serverus Cicer Aja Willcoin Ada Di link Deskripsi Di bawah Ini Oke Pihak Serverus Sudah Siap 100% Oke Pihak Willcoin Yang Masih Dalam Bentuk Persiapan Oke Kalau Nanya Willcoin Kapan Serverus Lu Tanya Langsung Ke Willcoin Serverus Sudah Siap 100% Saya Andr Masya Use Your logic Dan Salam Traders Pihak